Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih Waa iya Adit bener-bener, kita mau belajar bareng Biar tambah pintar, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab Iya bos, bapak juga seneng nih Sekarang kita belajar di acara kita nih Ceria! Cerdas dan Bahagia Weheey, halo-halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum Jumpa lagi nih, bersama Bang Jarwo, Adit dan juga Bang Sopo Sopo Wah ini teman-teman, sebentar lagi ya Kita ini bakal kedatangan tamu Tamunya siapa ya? Yaitu huruf-huruf yang nanti bakal kita susun jadi sebuah kata Belum dipanggil, udah pada nongol nih loh Gak sabar ya Oke 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 Lanjut ya Ini Bang Jarwo perkenalkan dulu nih huruf-huruf yang sudah hadir diantara kita sekarang saat ini Ada huruf N Weheey Ada juga huruf A Weheey Ada huruf I Weheey Nah ini kita panggil yang selanjutnya adalah huruf R Weheey Mantap Terus juga ada huruf P ini yang terakhir Eh bukan nih Ada yang terakhir lagi Huruf E Weheey Iya ini dia Udah lengkap nih huruf-hurufnya kayaknya ya Oke Nah sekarang ya seperti yang kemarin dulu ya teman-teman Kita bakal susun huruf-huruf ini menjadi sebuah kata Siap ya Siap Bang Jarwo Bang Jarwo kasih tau petunjuknya Oke Ready Oke lah Oh ya Kalau kemarin-kemarin kan biasanya tuh kan Kata-kata ini tuh sebuah benda Nah kalau ini adalah sebuah sosok Atau pelakunya Atau manusianya Ini pasti lebih keren ini Nah petunjuknya adalah gini Ini adalah seseorang Atau sosok Yang memiliki gerakan luas Weheey Kalau perempuan cuantik-cuantik semuanya Nah kalau yang laki-laki nih Itu ganteng-ganteng semuanya Nah terus kalau pakai kostum tuh Wah kadang-kadang yang warna-warni Wah kadang-kadang biasa aja Ya tergantung konsepnya Oke Nah terus Seseorang ini nih ya Juga memiliki kemampuan tentang Wiraga Loh Wah apa yuk Wiraga itu adalah Semua yang berkaitan dengan gerak Terus juga ada Wirama Yang ini berkaitan dengan Irama Musik Dan juga Yang terakhir tuh ada Berkaitan dengan Wirasa Ini berkaitan dengan isi Atau perasaan Atau kalau bahasa inggrisnya tuh Feel Wah ngeri 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 Lah ayo 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 Tambah pinter tuh sekarang Ayo ayo tambah tau tau Ayo sekarang Siapa yang udah bisa debak Ayo apa ini Siapakah dia Oke siap Wah ini dia betul Yaitu Penari Mantap Ayo ayo Kalau gitu sekarang saatnya kita Menyusun huruf-huruf ini Untuk menjadi sebuah kata Penari Siap Ayo ayo Geser huruf P Geser sana Huruf E Wow Sekolah empat Pakai salto segala Wah Mantap Terus huruf N Gini Gini Geser Geser Huruf A Mantap Huruf R Pakai muter-muter Huruf I Mau kapan lah Oke Mantap banget Sekarang udah bisa dibaca nih Huruf-hurufnya menjadi penari Tapi kita ecap bareng Yo Siap ya teman-teman ya Kita ecap bersama Oke P-E-P Nah ini kayak kemarin lagi Huruf E-nya tapi dibacanya E gitu ya Ulang ya P-E-P N-A-N-A R-I-R-I Dibaca Penari Sekali lagi dong Boleh ya Boleh dong Sekali lagi ya Ayo kita ejak lagi yuk P-E-P N-A-N-A R-I-R-I Dibacanya Penari Luar biasa Keren 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 Mantap banget Selanjutnya Bang Jarwo mau kasih tau nih Di Indonesia itu Banyak banget Ragam tari-tarian daerah Ayo kita cari tau bareng Biar tambah pinter Biar tambah akur Biar tambah rukur Biar tambah pijak Biar tambah dewasa Oke siap Let's go Halo adek-adek Pasti adek-adek tau kan Apa itu penari Yap betul Penari adalah sebutan Bagi seseorang Yang menggerakkan tubuhnya Secara berirama Dan penuh penghayatan Untuk menyalurkan perasaan Maksud Dan pikiran Di negeri tercinta ini Banyak loh Tarian tradisional Dari berbagai daerah Adek-adek mau tau kan Yuk kita lihat Apa aja sih Yang pertama adalah tari kecak Tari kecak ini Berasal dari Bali Tari ini Adalah penggabungan Antara drama Dan tari Keunikan tari ini Terletak pada irama Serta penari Yang membentuk lingkaran Dan teriakannya Caca-ca-ca-ca-ca Yang kedua Tarisaman dari Aceh Tarisaman Merupakan salah satu media Untuk menyampaikan pesan Atau dakwah Tarian ini Mencerminkan pendidikan Keagamaan Sopan santun Kepahlawanan Kekompakan Dan kebersamaan Ketiga Tari topeng Cirebon Tari topeng adalah Salah satu Kesenian asal Cirebon Yang memiliki cerita Nilai historis Dan filosofis Tari topeng Cirebon ini Memiliki makna Yang cukup mendalam Yaitu Tentang awal mula Terciptanya alam semesta Beserta manusia Wow Keren ya Siapa nih adek-adek Yang sudah bisa menari Sampai jumpa lagi I love you Tambah nurut ya Sama papa Sama mama Sama ayah Sama bunda I love you Sing akur Kalau main Assalamualaikum Alhamdulillah Kita udah belajar bersama kan teman-teman Adik-adik juga Seneng kan Seru ya Oh iya dong Seru Kita kan biar Tambah pengetahuannya Adik-adik yang tambah pintar Teman-teman juga tambah keren Tambah cerdas Ya enak Sopo Iya toh Iya bos Sopo seneng Biar nanti Simbo Juga jadi seneng Oh iya Bener Sopo Kita tuh harus jadi Kebanggaan orang tua kita Kebanggaan orang-orang yang mencintai kita Iya toh Iya teman-teman Sampai disini dulu ya Besok insya Allah Kita ketemu lagi Sampai jumpa semuanya Assalamualaikum Oh iya Teman-teman Langsung ya Di like Di subscribe Kamu dulu Sama Anu Jangan lupa Di share Terima kasih